Akibat tak bisa berenang seorang kuli bangunan di Kabupaten Magetan tewas tenggelam dan dua warga lainnya selamat. Korban tewas langsung dimakamkan sedangkan dua korban selamat dirawat di rumah sakit setempat. Kecelakan air terjadi di sungai Keluran Sampung, Kecamatan Kaudanan, Kabupaten Magetan. Akibatnya, Andi Istiawan, warga desa Poncol, Kecamatan Poncol, Magetan, tewas tenggelam di dalam air sedalam lebih dari 2 meter. Peristiwa ini bermula pada serasa siang korban bersama dua temannya, sesama kuli bangunan proyek jembatan sungai, mandi bersama di sungai. Saat mandi, ketiganya tidak tahu jika sungai tersebut berkedalaman lebih dari 2 meter. Ketika menjeburkan diri, ketiganya kaget dan tenggelam ke dasar sungai. Dua di antaranya, yakni Largi dan Febrianto, warga desa Poncol, berhasil menyelamatkan diri, sedangkan Andi Istiawan hilang. Seketika pekerja proyek jembatan sungai berteriak minta tolong ke warga sekitar, warga pun menolong dan menyelam ke dalam air dan korban berhasil diangkat dengan kondisi sudah tidak bernyawa. Tadi itu saya berdoa, tadi itu ada orang teriak minta tolong, terus saya turun ke bawah, ke sungai, terus kaget saya itu di tali sama kondisi. Berapa meter itu ke dalamannya? Dua meter. Dua meter? Pernah lebih. Terus komposisi di bawah korbannya gimana? Korbannya di bawah itu di dalam ke dalam. Oh gitu? Terus di dalam lagi, terus di dalam lagi, terus di dalam ke dalam. Terus bisa diangkat? Kira-kira berapa lama itu mas? Nyelamnya itu? Setengah jam. Setengah jam ada gitu? Terus dia mungkin kepanasan mau mandi, ada dua anak langsung menjebur ke sungai, terus yang satunya menusul, nah itu yang tahu mandornya Pak Jito. Nah Pak Jito itu dia melihat tangannya gini, dawe-dawe gini, Pak Jito pun mau menolong tidak bisa karena Pak Jito sendiri tidak bisa berenang. Nah selanjutnya Pak Jito terus berteriak-teriak kepada warga lingkungan, akhirnya yang menolong itu lingkungan, lingkungan sekitar jembatan tersebut. Setelah saya meluncur ke sana, yang satu itu sudah dibawa ke puskesmas, sedangkan dua itu belum, terus saya yang mengawal yang dua tadi. Kebetulan sampai di sini, itu yang satu sudah dalam posisi meninggal. Sementara itu peristiwa laka air ini sudah ditangani pihak Polres Magetan, dan ada dugaan ketiga korban tidak bisa berenang. Korban meninggal langsung dimakamkan di desanya, sedangkan dua korban lainnya masih mendapatkan perawatan di rumah sakit umum Dr. Saidiman Magetan. Heru Kuswanto, JTV Magetan. Heru Kuswanto, JTV Magetan.